Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani, apa kabar? Kita bertemu lagi, dan untuk video kali ini, kita akan membahas tentang kompos, serta kegunaan dan manfaatnya untuk tanaman. Sahabat tani, sebelum kita membahas, manfaat dan kegunaan kompos, kita bahas terlebih dahulu apa itu kompos, kompos, atau pupuk kompos, merupakan salah satu jenis pupuk organik, yang terbuat dari bahan-bahan organik, yang sudah melalui proses pelapukan karena bantuan dari mikroorganisme, atau bakteri pembusuk, yang bekerja di bahan organik tersebut, pupuk kompos sendiri, biasanya terbuat dari bahan-bahan alami, seperti rumput-rumputan, jerami padi, serabut kelapa, daun dan ranting pohon yang sudah mengering, dan lain sebagainya, dan tidak hanya itu saja, pupuk kompos, juga terbuat dari bahan-bahan, kotoran hewan, seperti kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, dan lain-lain. Dan, tidak kalah dari jenis pupuk lainnya, pupuk kompos, juga memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk tanaman, namun juga memiliki manfaat untuk lahan atau tanah kita, dan berikut ini, manfaat serta kegunaan, kompos, yang perlu sahabat tani, ketahui. Manfaat dari, pupuk kompos yang pertama, yaitu membantu memperbaiki struktur, dan ekosistem tanah. Cara yang baik, untuk memperbaiki struktur pada tanah, salah satu caranya, dengan menggunakan pupuk kompos, karena kompos dapat membantu meningkatkan dan retensi air tanah, sehingga kemampuan tanah, menyerap air, akan lebih baik, dan tidak hanya memperbaiki struktur tanah saja, pupuk kompos juga, bisa kita manfaatkan untuk menjaga dan meningkatkan ekosistem di dalam tanah, sehingga tanah, menjadi lebih gembur, dan subur. Selanjutnya, manfaat kompos, yang kedua, yaitu dapat membantu mengurangi pencemaran pada lingkungan. Manfaat dari pupuk kompos, tidak hanya dapat menyuburkan tanaman saja, namun pupuk kompos juga berfungsi mengurangi pencemaran pada lingkungan, karena pupuk kompos terbuat dari, bahan-bahan organik. Selanjutnya, sebelum kita membahas pupuk kompos yang ketiga, untuk sahabat-sahabat tani, semuanya, jangan lupa, subscribe, eko adi channel, serta nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar di setiap saya mengupload video, sahabat-sahabat tanilah, yang pertama kali mengetahuinya, dan, untuk sahabat tani, yang sudah, subscribe channel ini, saya ucapkan, banyak terima kasih. Manfaat pupuk kompos, yang ketiga yaitu, dapat membantu memperbaiki pH tanah yang asam, pH tanah asam, dapat disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya, penggunaan pupuk kimia yang berlangsung terus-menerus, dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan tanah menjadi asam, dan untuk mengembalikan, pH tanah menjadi normal kembali, sahabat-sahabat tani, dapat menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan cara penggunaan pupuk kompos, karena bahan alami, yang ada pada kompos, diyakini, dapat memperbaiki pH tanah yang asam, sehingga pH tanah, dapat kembali normal. Berikutnya, manfaat kompos, yang keempat, yaitu dapat membantu meningkatkan ketersediaan unsur haram mikro untuk tanaman, tidak hanya membutuhkan unsur haram makro saja, namun tanaman juga membutuhkan unsur haram mikro, dan pemberian pupuk kompos pada tanaman, dapat membantu hal tersebut, sehingga kebutuhan akan unsur haram mikro, dapat terpenuhi. Dan selanjutnya, manfaat kompos, yang kelima, yaitu dapat membantu meningkatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk kompos tidak hanya memiliki kandungan unsur haram makro saja, namun juga memiliki kandungan unsur mikro, sehingga dengan adanya kandungan unsur haram yang lengkap pada pupuk kompos, diharapkan dapat membantu meningkatkan nutrisi, yang memang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman akan tumbuh dengan lebih subur. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, manfaat dari pupuk kompos, yaitu dapat membantu peningkatan penyerapan air, penggunaan pupuk kompos pada tanah, dan tanaman, dapat membantu tanaman menyerap air dengan lebih mudah, hal ini disebabkan, kemampuan pupuk kompos, dapat memperbaiki drainase, serta pori-pori pada tanah, sehingga akar tanaman lebih mudah menyerap air. Sahabat tani, itulah beberapa manfaat pada pupuk kompos, semoga bermanfaat untuk sahabat tani semuanya, dan semoga dapat menambah sedikit wawasan untuk kita semua, terima kasih, dan sampai bertemu lagi, di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.